Kota Silver Spring di Maryland Warga setempat memenuhi arena umum Veterans Plaza, tempat diselenggarakannya Made in Indonesia Festival. Festival tahunan yang diselenggarakan oleh Acha Productions ini merupakan yang kelima. Para pengunjung tidak hanya dihibur dengan acara di atas panggung, mereka juga menikmati kuliner khas Indonesia dari tenda penjual dan food truck. Berbelanja berbagai produk garmen, perhiasan, kopi, dan produk-produk Indonesia lainnya. Memperkenalkan budaya dan produk Indonesia secara langsung kepada masyarakat Amerika merupakan tujuan utama penyelenggaraan festival ini. Namun ada yang berbeda dalam acara tahun ini. Tahun ini kita benar-benar merayakan hari batik nasional, kalau di Indonesia kan hari batik nasional ya. Di sini juga eventnya tempat tanggal 2 Oktober. Jadi kita tadi ada batik fashion competition, ada jualan batik, segala hal yang berbau batik. Di samping itu kita juga banyak performers yang apa namanya keren-keren hari ini. Maya Naratama menerima award dari Montgomery County sebagai pengakuan bagi Made in Indonesia Festival yang dianggap berhasil membangun kerjasama komunitas, terutama komunitas Indonesia di Amerika. Antusiasme juga terlihat dari antrian panjang para pengunjung untuk membeli berbagai kuliner khas Indonesia. Tahun ini Made in Indonesia Festival memusatkan pada tema hari batik nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober dan mempromosikan produk kopi. Saya kaget banget makan masukan di Indonesia dan juga gak ada banyak pilihan kalau di DC. Saya sangat mengembangkan saat ini. Saya tidak merasakan bahwa ada varieti yang besar dari pembinaan dan varieti makanan. Saya sangat menikmati lebih tentang tapestri, kultur, kaki dan makanan. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus saat ini. Dari pukul 12 siang hingga 6 sore, pengunjung menikmati berbagai hiburan hingga penampilan dua penyanyi dangdut asal Amerika, Diba dan Desiree, yang tentunya para penonton turut berjoget dangdut bersama mereka. Suksesnya acara ini juga didukung oleh pihak KBRI, kehadiran Bapak Duta Besar Budi Bowo Leksono dan Wakil, serta didukung United States and Indonesia Society, Yusindal. Acara tahun ini sepertinya lebih meriah dari saat-saat lalu. Kita sama-sama bekerja sama, bekerja bersama untuk mempromosikan Indonesia. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Acara diakhiri dengan penampilan artis rock lawas Indonesia, Atik Sibi yang menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Penonton ikut bernyanyi bersama artis yang telah menetap belasan tahun di Amerika ini. Atik Sibi juga berduet dengan penyanyi Shakila. Dari Silver Spring Maryland, Ian Umar, Ripka Gemilang Sari, VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!